Kualin adalah salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Desa ini berada di Pantai Selatan, Pulau Timur. Jarak desa ini dari ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan berjarak 90 km. Kehidupan yang tenang, aman, dan tenteram bisa ditemukan di tempat ini. Untuk menjangkau tempat ini sangatlah mudah karena lokasinya strategis yang berada di dekat Jalan Umum Transnegara. Keindahan alam di tempat ini sangatlah menunjukkan hati. Banyak hasil alam yang dihasilkan di tempat ini, seperti kemiri, asam, kelapa, bahkan ternak. Dan kualin juga dikenal dengan supi kualinnya, atau yang biasa disebut dengan supi yang membuat jiwa kita melayang. Udara di sini sangatlah panas karena desa ini berada di dekat dengan pesisir pantai. Wilayah ini sangatlah strategis dan merupakan jantung dari kecamatan kualin. Di wilayah ini terdapat sekolah menengah kejeruan atau SMK, sekolah menengah atas atau SMA, SMP, SD, bahkan puskesmas, kantor camat, dan pos polisi juga ada di desa ini. Pempat ini juga didiami oleh berbagai macam syukur. Meskipun demikian, kehidupan di sini sangatlah damai, tenteran, dan selalu menghargai satu dengan yang lain. Mayoritas agama yang ada di desa ini adalah agama Kristen Protestan. Kehindahan alam yang eksotis, bahkan kehidupan yang tenang, adalah sesuatu yang nyata dan sesuatu yang ada di desa ini. Di tempat ini juga sering kita jumpai buaya-buaya yang ada di sini. Apabila di musim hujan, maka kita akan melihat kumpulan dari mereka yang selalu berkeliaran dan selalu keluar ke jalan. Salah satu arti yang biasa disebut oleh orang-orang bahwa nama Kualin yang berarti Kuan Malina, atau dengan kata lain Kampung Senang. Tetapi, nama tempat ini masih juga ada arti yang lain, menurut orang yang dipercaya atau yang bisa menuturkannya. Sumber mata air di sini sangatlah melimpah, dan masyarakat selalu menggunakannya untuk kegiatan pertanian, misalnya untuk menganam sayur, lombok, tomat, dan lain-lain. Tingkat kesadaran masyarakat di desa ini untuk menyekelahkan anaknya sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak yang bersekolah di berbagai sekolah yang ada di desa Kualin. Stigma negatif yang biasa disematkan di tempat ini, bahwa tempat ini adalah tempat yang kering, dan lain sebagainya adalah hal yang salah. Sebenarnya, hal seperti itu tidaklah benar. Hal ini terbukti dengan Kualin sangat hijau di musim kemarau. Dan ini memang benar-benar fakta. Indonesia kaya akan budaya. Banyak budaya atau keanekaragaman budaya yang ada di negara ini. Salah satunya ada di desa Kualin. Budaya di sini masih memegang erat dan kental. Budaya getung royong, budaya saling menghargai, dan lain sebagainya. Bola Fully adalah salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat di sini, terlebihnya para keulang muda. Sudah berulang-ulang, mereka mengikir prestasi di tingkat desa maupun di tingkat kelompatan dalam permainan bola Fully atau cabang olahraga Fully. Jadi janganlah heran, jika Anda berkunjung ke Kualin, Anda akan menemukan banyak orang yang bermain bola Fully di mana saja mereka berada. Untuk menjangkau Kualin sangatlah mudah, karena daerah ini berada di antara dua tempat dengan pantenya yang terkenal, yaitu Wai Tune dengan pantenya Wai Tune dan dengan Kolbano dengan pantenya Kolbano. Jadi Kualin berada di antara kedua tempat ini. Salah satu hasil alam adalah asam. Asam berbuah dan bermusim dari bulan Juli sampai dengan bulan November. Ketika asam berbuah dan sudah jatuh ke tanah dari pohonnya, masyarakat akan berbondong-bondong untuk memilih asam tersebut untuk dibersihkan. Setelah dibersihkan, asam tersebut akan siap ditimbang kepada para pembeli. Para pembeli atau para penimbang biasanya datang mencari asam di rumah atau mereka menunggu di pasar. Dan dengan dari hasil asam inilah, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan uang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Bercerita tentang Kualin, maka ceritanya tak akan habis-habisnya. Masih banyak hal yang masih ingin diceritakan. Jika dirimu sudah berkunjung ke tempat ini, maka dirimu akan sulit untuk kembali. Karena tempat ini menyajikan berjuta kesenangan dalam hati. Itulah mengapa masyarakat sering menyebut Kualin sebagai Kuan Malinat atau Kampung Senang. Jika dirimu yang belum berkunjung ke tempat ini, Anda bisa meluangkan waktu sejenak untuk berkunjung ke tempat ini. Di sini, Anda akan melihat kecantikan alamnya, keindahan pantainya, dan beribu misteri yang akan Anda tahu tentang tempat ini. Sempat ya datang ke sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!